Kami melaporkan juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPU Pusat, Hidam Holik, yang memberikan ancaman secara terbuka di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia yang juga mungkin kawan-kawan media sudah dengar, dia akui juga secara live di salah satu media nasional bahwa dia menyatakan jika ada anggota KPU yang tidak menuruti perintah, tidak mengikuti arahan, akan di rumah sakitkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu konteksnya jok dan tidak ada satu. Dan bukan intimidasi lah itu. Bayangin masa di depan ribuan orang se-intimidasi, kalau intimidasi mungkin interpersonal, ya kan? Dan pertanyaan sebodoh itu, itu pun di akhir perkataan saya, saya tutup, hampir tertawa itu semua forum kan? Habis itu tepuk tangan, masa orang ditekan tepuk tangan? Kita akan bekerja sesuai dengan kemenangan kita sebagai penegak atau sebagai penjaga maruah, tegak-meetik dan penyelenggaraan untuk pemilik.